Nah, nugget ini bukan dibuat dari ikan sidat ya, tapi ikan patin, Femmes. Hihihi, harganya emang lebih murah sih, tapi jangan anggap sepele ya, kandungan gizinya nggak kalah dari ikan sidat. Ikan patin punya kandungan lemak tak jenuh yang bisa mengurangi jumlah kandungan kolesterol jahat di dalam tubuh. Kandungan fosfor dan kalsium di dalam ikan patin bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Sebenarnya, Femmes, patin yang diolah menjadi nugget ini sebagai salah satu cara mengawetkan ikan agar tidak cepat busuk. Biasanya sih hanya daging ikan patinnya saja yang dibuat, jadi kulit, kotoran, dan perut ikan duri sampai sirip harus dibuang. Oh iya, ikan patin ternyata masih satu jenis dengan ikan lele lho. Nggak heran kalau tekstur dagingnya mirip banget. Kedua jenis ikan ini memiliki tekstur yang lembut, ringan, dan rasanya yang nggak terlalu hambar. Femmes, bukan berarti nugget ini hanya dibuat dari daging ikan patin saja ya. Cita rasa lezatnya juga berasal dari 40% tambahan bahan lainnya, misalnya tepung terigu. For your info nih, nugget pertama kali ditemukan pada tahun 1950 oleh seorang profesor ilmu pangan yang bernama Robert C. Baker. Awalnya, bahan baku nugget hanya berupa daging ayam saja. Sekitar tahun 80-an, nugget yang dipasarkan makin bervariasi, seperti daging ikan sampai sayuran juga ada tuh. Dengan cara dikukus sekitar 20 menit, ternyata bisa memperpanjang umur nugget, meski tanpa bahan kimia. Masih belum selesai nih, nugget dipotong-potong, Femmes. Lalu, beri tepung roti alias tepung panir untuk mendapatkan sensasi renyah. Packing dan simpan di dalam kulkas. Dalam keadaan beku, nugget ini bisa bertahan sampai 8 bulan lho. Wah, bisa jadi alternatif menu makanan kalau kalian malas masak nih. Nyam, bukan cuma anak-anak aja ya yang jadi penggemarnya. Yang dewasa juga nggak mau kalah lho. Hehehe